Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Sri Buat kalian yang namanya Sri, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa dibagikan kepada senak keluarga Bestiva, Mayli, Ayang, dan teman-teman kalian yang lainnya Agar mereka bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys Oke, tanpa bahasa basi, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya Let's go! Guys, menurut sumber namamia.com, Sri dalam bahasa Jawa artinya Dewi Padi Sri dalam bahasa Indonesia artinya Putri yang Ayu Sri dalam bahasa Indonesia artinya nama dalam Jawa Indonesia yang berarti pantas Sri bisa bermakna cantik Sri dalam bahasa Jawa artinya pantas Asri cantik Sri dalam bahasa Indonesia artinya perasaan pada keadilan Sri dalam bahasa Sansa Kerta artinya terang, kecantikan, dan juga kemakmuran Ini semuanya menurut sumber namamia.com Untuk info lebih lanjut aku cantumin linknya di deskripsi Buat kalian yang penasaran untuk cek lebih lanjut Silahkan mampir di deskripsi, ada linknya di sana tertera dan kalian klik langsung masuk ke dalam pembahasannya Menurut sumber tentang nama.com Artinya nama Sri dalam bahasa Sansa Kerta adalah kemegahan, keindahan, cahaya, atau cantik Maaf, batuk guys Sahapan tersebut diturunkan dari kata Sri Yang memiliki makna sama Berdasarkan etimologi, kata Sri merupakan gabungan dari tiga suara yaitu S, R, I Yaitu panjang Sehingga kata Sri dapat dibicara Dapat dibaca dengan Sri atau Sri Sri, si, atau seri Kata-kata tersebut dapat anda gunakan sebagai variasi penulisan yang keren dari sahapan ini Ini sumbernya menurut tentang nama.com Untuk info lebih lanjut, linknya aku cantupin di deskripsi juga guys Menurut tentang nama.com ya Ada tokoh populer yang bernama Sri Dia adalah Sri Asih Tokoh yang satu ini adalah karakter fiksi Dalam komik buatan R. A. Kosasih Bapak Komik Indonesia Komik yang menceritakan tentang karakter ini Pertama kali diterbitkan pada tahun 1954 Oleh penerbit Melodie Bandung Dalam komik tersebut Perempuan ini memiliki nama asli Nani Wijaya Ia merupakan reinkarnasi dari Dewi Sri Yang dapat berubah menjadi pahlawan super Setelah menyebutkan Dewi Asih Beberapa dari kemampuannya Adalah terbang, kebal Bisa menggandakan diri Memperbesar tubuh Dan memiliki kekuatan setara 250 Pria Dewasa Pada tahun 2019 Tokoh ini diceritakan ulang oleh penerbit Bumi Langit Komik bersama pahlawan super Indonesia lainnya Seperti Gundala Godam Aquanus Kapten Halilintar Dan masih banyak lagi guys Kisah-kisah dalam komik tersebut juga diproduksi Menjadi film Bumi Langit Studios Dimana karakter Nani Wijaya Diperankan oleh Pevita Birch Semoga orang yang bernama Sri Asih Dapat mencantar kebaikan kegigian Dari tokoh populer fiksi Sri Asih ini ya Mungkin dari segi baik hatinya Suka menolong dan lain-lain Menurut sumber nama Mia.com Sifat dan karakter Sri Melambangkan persona dan karisma guys Ia adalah seorang yang glamor Dan memiliki Dan menginginkan menjadi pusat perhatian Ingin jadi pusat perhatian Ia mengutarakan gagasan dan acara guys Serta bekerja keras untuk mengwujudkannya Ia adalah seorang yang perasa Pemimpi Tulus Semangat Dan mudah jatuh cinta Orang seperti ini akan menjadi politisi Aktor atau model profesional yang hebat Biasanya ya Kebanyakan Menurut gue ya Tebakan gue Darussalam Channel Orang yang bernama Sri ini Dia sosok wanita yang suka Dan senang untuk bersosialisasi Jiwa rasa manusia Untuk memanusiakan manusia lainnya Tertancap dalam lubuk si Orang yang bernama Sri ini Dia bisa merasakan apa yang orang lain Rasakan tidak egois Apalagi mengedepankan hawa nafsunya sendiri Sri mampu mengaktualisasikan rasa simpati Menuju rasa empati Dia harus serta Turut serta Merasakan kebedahan Kalau diajak curhat itu Dia relate banget Bisa menyelami Bagaimana orang itu curhat Jadi dia bisa merasakan juga Rasa sakitnya Sehingga Saran yang diberikan dia itu Tepat Kesedihan dan kesusahan orang lain Dia selalu mendengarkan itu Dia adalah pendengar yang baik Dari situ dia bisa belajar Artinya rasa bersyukur Yang sebenarnya Bukan hanya gemar dan senang untuk bersosialisasi Sri juga mudah berbicara dengan nyaman Kepada orang yang baru dia kenal Suara yang lembut keluar dari kedua lisannya Membuat lawan bicaranya menjadi tenang dan tentram Apa yang disampaikan selalu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain Dengan keterampilan dia dalam berbicara Sehingga dia bisa menikmati hidupnya Lebih berwarna Karena banyak yang mencintai Dan banyak orang yang ingin berteman dengannya Selain wataknya yang lemah lambut Dia juga orang yang tidak berhitungan Kepada teman-temannya guys Yang pastinya wanita seperti Sri ini Juga hebat dalam seni Seni yang sangat disukai Sri ini Biasanya adalah Seni bernyanyi Menari Dia juga hobi melukis Salah satu tempat untuk melepaskan rasa lelah dari aktivitas sia Itu dengan cara bersadabur alam atau mendaki Dengan mendaki dia bisa memandang pemandangan yang luar biasa Sehingga itu bisa menambah imajinasinya Dalam membuat sebuah lukisan Atau sekalian merefreshing otaknya Sri ini juga orangnya fokus dengan apa yang dia ingin capai Segala upaya dan usaha yang dia lakukan Demi memujudkan apa yang menjadi keinginannya dalam kehidupan ini Dia sih orangnya keras kepala dengan kemauannya itu Untuk bisa perfeksionis Atas apa yang dia usahakan Untuk bisa menikmati tujuannya yang akan dia capai Salah satu tujuan yang menjadi topik utama dalam kehidupannya Yaitu memiliki karir yang cemerlang Baik dari pekerjaan ataupun yang lainnya Dan Sri ini juga sangat bisa membuat Terkadang ya Sri ini juga bisa kecewa Apabila melihat sesuatu hal yang dianggapnya itu tidak beres Kalau yang dia itu sensitif banget Kalau lihat hal-hal yang berhamburan di depan mata dia Dia itu orangnya cukup perfeksionis ya Dan rapi Saat memperhatikan kebersihan Nilai tata letak dan lainnya Keliti juga untuk orang yang bernama Sri ini Sri dia pemikirannya dewasa Dan tidak kekanak-kanakan dia lebih suka mendengarkan Daripada banyak berbicara Hal itu yang membuat Sri ini setia dan disukai oleh pasangannya Sri setia dan sangat sayang terhadap pasangannya Ia mentolori kesalahan pasangannya Asalkan si doi mau memperbaikinya Dia ini tipe orang yang mudah senyum dan percaya diri Percaya dirinya itu kuat banget Dia bisa menerima dirinya apa adanya tanpa syarat Dia menjalani hidupnya dengan caria dan tidak mempedulikan perkataan negatif dari orang lainnya Tentang dirinya Sri orang yang tidak suka menjelekkan dirinya sendiri Dia tahu bahwa dirinya itu berharga Dia mempunyai kata-kata positif agar dirinya bisa bangkit dari keterpurukan Dia bisa suka Dia terkadang Dia tidak suka berbicara hal yang negatif terhadap dirinya sendiri Dan menurut studi nomor log yang gue kutip menurut sumber nama mia.com yang berbunyi Sri mempunyai keperibadian, peramrakasa, pelopor, pemimpin, bebas, pekerja keras, dan individualis Oke terima kasih buat kalian namanya Sri udah nonton video ini sampai di menit ini Jangan lupa diberikan kepada sanak keluarga Besti Family dan teman-teman kalian yang lainnya Agar mereka bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys Kalian bisa like, komen, dan subscribe jika konten ini membantu Untuk beli cilok Ya untuk istilah Kedepannya Untuk pembiayaan operasional dari salam channel Agar kedepannya bisa lebih baik lagi dalam proses upload dan lain-lainnya Dalam segi editing dan lain-lainnya juga Dan ini jam udah menunjukkan mau jam 7 Gue mau siap-siap bekerja dulu Dan buat orang yang bernama Sri, salam dari gue untuk kalian semua yang berada di seluruh dunia ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di konten selanjutnya Bye-bye guys